Wow, sekarang kursi relaks silahkan ditaruh di sini. Ya macam-macam nanya ya, Bi. Enggak usah khawatir, karena silahkan beri dulu, sayang. Ini bukan hipnotis. Jadi, relaksasi. Artinya, kalau hipnotis kan kamu ada di alam bawah sadar atau kehilangan kesadaran mungkin. Iya, betul. Namun, kalau di relaksasi kamu sama sekali tidak kehilangan kesadaran. Kamu hanya, tapi ya buat nyaman dan relaks untuk keluarin unek-unek. Jadi curhat. Dan curhat juga apa yang kamu mau katakan. Terik napas yang lebih dalam lagi dari hidup. Keluarkan dari mulut. Ikuti saja, jangan dilawan. Terik napas yang lebih dalam dari hidup. Keluarkan dari mulut. Terik napas yang lebih dalam dari hidup. Keluarkan dari mulut. Tutup matamu, tidur yang nyenyak, sampai kubangmu, kan kamu. Saskiya Gotik, sekali lagi, ini bukan hipnotis. Saskiya Gotik. Mau nanya. Setelah kejadian kemarin, pertunangan kamu yang maaf gagal. Apakah sudah ada cowok penggantinya? Yang bilang-bilang tapi ya. Iya, gak bilang-bilang. Dekat sih ada. Dekat ada. Namanya? Kenapa? Inisial-inisial. Inisial. Inisialnya R. R. Tapi setia. Iya, iya. Inisialnya R itu siapa? Si itu, si Rian. Diam-diam jangan kasih tau orang-orang. Oh, Rian. Diam-diam. Artis ya? Bukan. Pengusaha? Bisa dibilang gitu sih. Pengusaha. Gak takut dikibulin lagi? Ya, takut gak takut sih ya. Ini cuma ini doang, baru deket-deket aja. PDKT. Oh, deket-deket doang. Oke. Sekarang kamu udah bener-bener bisa melupakan Vicky belum? Udah. Udah? Total? Hmm. Oke. Kamu setelah kejadian Vicky kemarin jadi lebih hati-hati gak kalau sama cowok? Hmm. Lebih hati-hati? Iya. Audisi dulu ya, tau background-nya dia. Iyalah, pengalaman. Dulu emang waktu Vicky ngomong bahasa Inggris, kamu apa rasanya dulu waktu sebelum tahu? Iya, aku mah seneng aja, bangga aja gitu punya pacar, bahasa Inggrisnya pinter banget. Gitu? Iya, bahasa Inggrisnya jago banget. Emang karena aku juga gak ngerti ya? Oh iya gitu, iya, iya, iya. Kamu gak ngerti jadi kamu... Iya. Eh, buset dah lah, pacar gue pinter banget bahasa Inggrisnya jago. Dia kan pernah ke Eropa katanya. Ah, ah, ah. Bahasa Inggrisnya jago. Nah, terus aku biar gak malu gitu ya, Neng, biar gak malu, Neng juga mau privat itu, privat itu, apa, bahasa Inggris itu. Oh, kursus? Iya, kursus itu. Mau privat kursus? Iya. Oh, Neng sempat privat tuh? Mau, mau. Baru mau? Baru mau, nah setelah tunangan itu orang tunangannya gagal. Oh, nggak jadi ini aku. Oh, jadi pas tunangan, abis tunangannya tadinya kamu udah mau? Iya, mau privat itu. Dulu, waktu kamu masih sama Vicky, bayangan kamu tuh apa dengan dia yang jago bahasa Inggris? Kamu udah pernah menghayal apa tadi? Iya, menghayal iya enak banget. Suami, salon suami, Neng tuh jago, pinter, terus pengusaha, terus orangnya ramah, ya kan? Setahun, Neng. Tapi ya, memang bukan jalannya kali, bukan jodohnya. Oke. Cakepan cowok kamu yang sekarang itu, yang inisialnya R tadi, apa Vicky? Ya jauh lah, yang ini mah cakep, manis. Terus, terus sekarang, bener-bener, waktu Vicky di penjara, kamu nggak pernah nengok sama sekali? Nggak pernah. Nggak pernah, kenapa? Nggak pengen, apa nggak mau, apa-apa? Ya udahlah, itu bagian dari masa lalu, udah masing-masing aja. Oke. Dan Neng, kamu sekarang, sama cowok yang sekarang ini, serius apa belum yakin juga? Neng sih menjalaninya, karena memang niat Neng juga serius ya, tapi ya Neng pengen tahu dulu aja. Pengen tahu dulu, jadi kamu belum terlalu yakin juga? Pengen lebih tahu, udah apa, sedalam-dalamnya. Gini, kamu punya perasaan trauma nggak selesai setelah kejadian Vicky kemarin? Ada. Ada apa? Traumanya seperti apa? Ya takut, kayak kemarin lagi, takut. Salah lagi. Makanya sekarang tuh harus lebih hati-hati banget. Harus lebih hati-hati banget, oke. Pas kejadian kemarin nih, yang paling syok tuh orang tua apa siapa? Orang tua pasti emak. Emak? Oke. Tadi Saskia bilang bahwa mamahnya syok waktu kejadian itu. Mamah gimana syoknya dulu waktu renangan gagal? Nangis apa gimana? Nangis lah. Nangis? Nangisnya karena malu apa kesel? Malu, campur kesel, sakit. Anaknya di gituin. Anaknya disakiti, diboongin. Bilang apa pada saat itu, mamah? Ya, Alhamdulillah sih emak negarin gitu ya. Dia tahu supaya ening yang nggak ngedrop, ening sabar, ening kawakal. Ya, emak doain mudah-mudahan masalah ini cepat kelar. Tapi lo sendiri nangis nggak waktu itu? Iyalah, yang biasanya emak. Apa ya, nggak kuatan gitu dia. Terus nasihatin ening mungkin supaya ening yang nggak sakit ya. Tapi dia nutupin kalau dia juga sakit sebenarnya gitu loh. Emak pernah bilang nggak sama kamu perasaannya dia pada saat itu? Lebih ke mananya? Lebih kemikirin kamunya apa? Lebih kemikirin neng ya. Bilang apa pada saat itu, mamah? Ya, neng jangan terlalu dipikirin. Jangan sampai neng sakit. Mungkin ini cobaan ujian buat neng. Neng harus sabar. Waktu kejadian itu kamu nangis sampai berapa hari? Ya, berapa hari ya. Ada semingguan lah ya. Di mana nangisnya waktu itu? Ya, di luar kota. Neng kan ke luar kota terus nyanyi. Jadi kamu nyanyi tapi sambil tetap... Tidak berusaha tegak. Oke, sekarang coba. Saya kembalikan ke masa-masa waktu itu. Saya pengen tahu, kamu bayangin lagi. Saat kamu menangis, karena setiap tesan air mata itu bisa mengurangi beban yang ada dalam diri. Mengurangi stres juga. Mengandung hati. Ngomong apa kamu dalam hati, ngomongin, keluarin semuanya. Neng bilang, Ya Allah. Kenapa kamu kasih cobaan buat aku seperti ini? Aku pengen serius menikah. Tapi kenapa engkau memberi orang yang salah? Neng kasih. Neng, berilah neng kekuatan. Dalam menjalan ini semua, Neng sayang sama emak, sama abang. Sayang sama adik-adik, Neng. Tapi di balik kesedihan itu, Alhamdulillah, emak yang negarin Neng, emak yang support Neng, yang dukung Neng. Yang luar biasa lah orang tua mendukungnya. Orang tua mendukung kamu luar biasa. Padahal pada saat itu mungkin, mama kamu juga adalah orang yang paling terpukul mungkin kali ya. Neng. Ngomong-ngomong seorang tua. Saya mau tahu sama kamu, Neng. Mama pernah gak berpikir, ibu berpikir bahwa pengen nimak cucu dari kamu, pengen lihat kamu berkeluarga? Pernah gak? Pernah. Pernah? Ngomong apa pada saat itu, ibu? Ya kalau dia tuh pengen, apa ya, pengen mempunyai cucu gitu dari Neng, gitu.